Stadion Glora Bung Tomo yang berada di kawasan Surabaya Parat tampak gagah menyambut gelaran Piala Dunia U20 tahun 2023. Pembangunan infrastruktur pun hampir rampu. Seperti rumput lapangan, kursi penonton hingga papan skor digital. Tampak dari depan dihiasi ornamen patung ikan sura dan buaya sebagai lambang kota Surabaya. Serta gambar tiga dimensi Bung Tomo sedang menggelorakan semangat juang are-are Surabaya. Berbagai fasilitas lain juga dihadirkan di Stadion Glora Bung Tomo. Seperti ruang transit tamu VIP setara Hotel Bitang V, ruang ganti pemain yang dilengkapi ruang jacuzzi. Hingga tiga lapangan lain untuk berlatih. Bukan lagi kewenangan pemerintah kota, karena sesuai dengan perpres yang dicantumkan, maka enam stadion yang dipilih itu menjadi kewenangan dan perbaikan oleh Menteri PUPR. Jadi kami hanya menunggu karena enam itu sudah masuk ke dalam perpres ya. Tidak boleh digunakan di dalam kewenangannya Menteri PUPR apakah ada perbaikan-perbaikan Menteri PUPR yang melakukan. Diharapkan Glora Bung Tomo yang menjadi kebanggaan warga kota Surabaya ini bisa menggelar Piala Dunia U20 Tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!